Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 44 Sumabing mengalahkan Hoi Kong Taisu Liyong Goh bersabda Buddha, lalu berkata dengan suara gemerantang, Sumasitsu berkunjung pula ke biara kita, tentu ada keperluan bukan kalau tiada urusan takkan berkunjung ke tempat suci, sudah tentu Cai Hai ada urusan sangat penting harap tanya, setelah bertemu dengan Chiang Bun kalian pasti akan Cai Hai terangkan peluang Pelajaran dan pengalaman yang terdahulu membuat Liyong Goh serba salah mengambil keputusan, setelah bimbang setian lamanya akhirnya dia berkata, kenapa si Chu tidak terangkan sekalian maksud kedatanganmu, supaya Pin Cheng ada alasan memberi laporan sahut Sumabing dingin, sebelum bertemu dengan Chiang Bun kalian, maaf aku tidak akan menerangkan kalau begitu terpaksa Pin Cheng menolak permintaan si Chu, harap si Chu Cai Hai minta bertemu secara hormat, lebih baik Cai Su jangan mempersukar, kalau tidak, nada Sumabing mengancam Kau mau apa aku bisa langsung pergi menemui Chiang Bun kalian tak usah, Cai Su pergi melapor, berubah air muka Liyong Goh, sabdanya, Om Itohut Si Chu terlalu memandang rendah si Yaolin kita, kau sendiri yang mengatakan begitu biara kita adalah tempat suci yang agung Harap si Chu berpikir sebelum bertindak sudah ku katakan ada urusan penting baru aku datang kemari silahkan terangkan maksudmu itu belum tiba saatnya Kalau begitu Pin Cheng tak dapat menyetujui maka jangan kesalahkan aku berlaku kurang hormat Awas aku akan menerjang masuk dari belakang Liyong Goh serempak muncul delapan pendeta yang rata dua berusia pertengahan membekal pentungan, berdiri jajar di luar pintu pesanggerahan Sumabing mendengus dingin, katanya menegasi, tai su aku tiada minat turun tangan Kalau kalian masih tidak mengalah dan memaksa Cai Hai turun tangan, segala akibatnya harus kalian sendiri yang bertanggung jawab Liyong Goh si penyambut tamu bergetar hatinya Ujarnya tersendak, si Chu tidak mengingat pelajaran yang terdahulu maksud ucapan Liyong Goh ini hendak memperingati Sumabing bahwa dia dulu sudah pernah diringkus oleh Wikong Tai Su dalam satu gebrakan, dan dikurung di kamar Cheng Simsek, peristiwa itu merupakan noda hitam bagi Sumabing Justru ini sangat menusuk perasaan dan geng si Sumabing, timbulah sifat ugal duaannya, serunya sambil bergelak tertawa Tai Su, setiap waktu aku juga selalu ingat peristiwa yang memalukan itu Liyong Goh tertegun Tanyanya, jadi maksud kedatangan si Chu ini adalah untuk Sumabing menukas kata dua orang Aku tidak sabar menanti lagi kalau si Chu tidak mau menerangkan maksud kedatanganmu Maka Pin Cheng tidak akan menyambut secara hormat Kalau begitu silahkan kalian minggir wajah Liyong Goh berubah tegang Matanya melotot gusar dan bersiaga Serempak kedelapan pendeta berpentung itu juga mengayunkan senjatanya Agaknya bila Sumabing benar dua hendak menerjang dengan kekerasan Pasti mereka akan turun tangan mengeroyok Sumabing ganda mendengu sejek Tantangnya, kalian menantang berkelahi bentak Liyong Goh dengan bengisnya Di tempat yang keramat dan agung ini jangan kau menlagak dan bertingkah Memang Sumabing sengaja hendak menuntut balas kekalahannya tempo hari untuk menjunjung pulang gengsinya Tapi tiada maksudnya hendak melukai orang Maka diam dua ia kerahkan kekuatan Giyok Chi Sien Keng untuk melindungi badan Mulutnya berjek menghina Aku tidak percaya akan obrolanmu sambil berkata bergegasia Angkat langkah terus menerjang maju Sambil bersabda buda tangannya terus mengeperuk Liau Ngke Angkat Sebelah Tanpa berkelit atau menyikir Sumabing Seakan dua tidak merasa dan melihat serangan lawan ini Belang, dentuman yang keras ini malah membuat tubuh Liau Ngerong membal balik menumbuk pintu pesanggerahan Tangannya seperti memukul di atas besi baja yang keras luar biasa sehingga telapak tangannya Menggunakan peluang inilah tiba dua Sumabing berkelebat menghilang terus berlanggang Menuju ke atas gunung Terdengar bentakan dan makian yang ngeriuh rendah Delapan senjata pentungan berbareng meluruk mengeperuk ke atas kepalanya Betapa hebat serangan gabungan ini sampai menerbitkan angin badai yang meneru dua Diiringi jerit dan peki kesakitan terlihat beberapa bayangan orang jumpalitan terbang keempat penjuru Kiranya kedelapan pendekta siaulem itu semuanya terpental Sung sang sumbel bergelimbingan di atas tanah Tanpa pedulikan lawan duanya lagi Berlenggang menuju ke biara besar Suma Bing Terus Mendengung suara sabda Buddha Tau dua lima pendekta tua beralis putih sudah mencegat di luar pintu biara Mereka bukan lain adalah siaulem menggol Tersipu dua sumbeling angkat tangan sambil sapanya Taisu sekalian apa baik dua saja selama berpisah kelima Yang lo mengunjuk kejut dua gusar Sahut hebut Taisu tertua di antara mereka Apa sih cuh hendak memainkan peranan cerita yang sudah lalu itu Cerita seperti dulu itu tidak bakal kerulang lagi sahut sumbeling dengan ketus Harap kau terangkan maksud kedatanganmu Mohon bertemu dengan Chiang Bun Kalian Liao Sian Taisu ada keperluan penting Terangkan sejelasnya ini sudah cukup terang Pada saat itulah Liao Engkau dengan delapan muridnya Menyusul tiba dengan napas ngusduaan Mukanya penuh keringat dan kotoran Hai Bu Taisu mengerut alis Semprotnya Menggunakan kekerasan melukai orang Si cuh Chai Hei belum turun tangan Taisu boleh tanyakan kepada mereka Mata Hai Bu Taisu menatap tajam ke arah Liao Engkau Liao Engkau menunduk malu dan berkata Tecu tergetar oleh ilmu pelindung badan Tapi tidak terluka Kalian boleh mundur Liao Engkau bersama delapan muridnya Merangkap tangan terus mengundurkan diri Air muka kelima tiang lo semakin mengelam Mengunjuk kekhawatiran Setelah memandang pada keempat kawannya Segera Hei Bu Taisu maju berkata Kalau si cuh tidak terangkan maksud kedatanganmu Lolap sekalian tidak akan memberi izin Chai Hei tidak boleh masuk ke dalam daraya Begitulah apa kalian mampu merintangi Chai Hei si cuh Keterlaluan memandang rendah kita Memang sumabing mempunyai maksud tertentu Sengaja dia memancing kemarahan Kelima tiang lo ini untuk mencari Gara dua Maka serunya sambil tertawa dingin Baiklah aku akan menerjang masuk dulu Sumabing sudah pernah membuat ribut di Siaulimsi Sampai di mana kepandayan dan lewekang Sumabing kelima tiang lo sudah dapat menjajaki Sudah tentu Mereka tidak bakal menyangka dalam jangka Yang tidak lama ini Ternyata sumabing sudah berganti rupa Dengan berbagai pengalaman yang menguntungkan dirinya Betapa tinggi lewekangnya sekarang mungkin dalam jaman ini sudah tiada tandingannya Pada saat sumabing melangkah maju itulah Kelima tiang lo berbareng bersabda terus Masing dua mendorong sebelah tangannya Gabungan tenaga pukulan kelima tiang lo ini sudah tentu bukan olah dua hebat dan dasyatnya Sumabing juga tidak berani ayau dua an Kedua tangan diputar terus disodokan ke depan untuk menyambut secara keras Yang digunakan adalah tenaga kiyu yang sin keng sampai 10 bagian kekuatannya Bersamaan dengan terdengar geledek mengguntur Terlihat kelima tiang lo tersurut mundur beberapa langkah Menggunakan peluang inilah bagai bayangan setan saja Tubuh sumabing menyelinap segesit belut memasuki ruangan Taihiong Potian Dalam sekejap metel Tibalah dia di pelataran depan Taihiong Potian itu Suara genta bertalu dua Sekali lagi Siaulim Si berkancah di dalam kegemparan yang menegangkan hati Semua anak murid Siaulim Si menjadi ribut dan keluar merubung di sekitar pelataran yang luas itu Semua mengunjuk kaget dan rasa ketakutan Wajah sumabing membeku dingin Raganya tegak sekokoh pohon besar sikapnya garang Dengan pandangan menantang ke arah Taihiong Potian Di tengah bertalunya suara genta itulah dari dalam Taihiong Potian beriring berjalan keluar Liao Sian Tai Sucian Bun Hang Tiang dari Siaulim Si Di belakangnya mengikuti Liao Seng pengawas kelenteng dan Liao Ngero Si penerima tamu Dan yang paling akhir adalah 18 murid pelindung Bertepatan dengan itu Kelima Tiang Lo juga kebetulan telah menyusul tiba dan berdiri jajar di pinggiran sebelah kanan Sumabing maju beberapa langkah serta memberi hormat dan sapanya Chiang Bun Jin selamat bertemu Chiang Bun Liao Sian merangkap tangan dan bersabda Katanya, untuk kedua kalinya si Chu membikin onar di kelenteng kami Apakah tujuanmu Chai Hai minta bertemu secara hormat? Dari mana bisa dikatakan membuat onar? Silahkan kau terangkan maksud kedatanganmu Chai Hai Ada tiga urusan penting yang harus diselesaikan Silahkan terangkan satu persatu Yang pertama, setelah memperoleh budi kebaikan Hui Kong Tai Su dari kuil kalian tempoh hari Setiap saat tidak Chai Hai lupakan barang sedetik pun jua Sekarang aku datang untuk minta pengajaran lagi Ucapan Sumabing yang menantang secara terang Duaan ini membuat seluruh hadirin kaget dan berubah air mukanya Maklum bahwa Hui Kong Tai Su adalah Hu Jo, kakek guru, dari Chiang Bun Hong Tiang yang sekarang Dipandang sebagai pendekas sakti yang tidak boleh dibuat permainan oleh semua generasi tua dan muda Sungguh tidak nyana siasin kedua Sumabing ternyata berani terang gamblang menantang untuk berkelahi Berubah gusar air mukanya Chiang Bun Liao Sian Serunya lantang, si Chu kau terlalu tak kabur, pun Hong Tiang Aku, tidak dapat mengabulkan permintaan ini Sumabing kerahkan tenaga di dalam pusatnya Terus menggunakan suara gelombang panjang berserulah lantang ke arah dalam sana Sumabing kaum kerocobulim tengah menunggu dan minta pengajaran dari Hui Kong Tai Su Keruan Semua anak murid Siow Lin Si mengunjuk rasa gusar yang berlimpah dua Karena sikap Sumabing yang congkak ini Entah berapa banyak sorot metu yang melotot murka menatap ke arah dirinya Sampai Chiang Bun Hong Tiang dan para pendekta seangkatannya juga tidak ketinggalan merasa gusar bukan kepalang Tiba dua terdengar seruan yang kumandang dari ruang sebelah sana Hujo tiba meskipun sebetulnya Sumabing bertekad dan penuh kepercayaan pada diri sendiri Tapi taurung juga merasa kebat-kebit Dia sendiri belum berani memastikan Apakah dengan bekal wekangnya sekarang sudah dapat menandingi pendekta sakti ini Jikalau kena terkalahkan lagi Maka kekenarannya bakal lenyap tanpa berbekas lagi Sebetulnya ini hanya pandangan setihak saja tokoh sakti Siapa lagi dalam bulim ini yang dapat atau ada harganya bisa mengukur kepandaian dengan Hui Kong Tai Su Saya umpama terkalahkan juga tidak perlu diambil malu Suasana menjadi sedemikian hening walaupun beratus orang turut hadir Semua berdiri hikmat sambil meluruskan kedua tangannya Serempak Chiang Bun Hong Tiang menyingkir ke samping sambil merangkap tangan serta bersabda Buddha Tampak seorang pendekta tua yang bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang sambil tejamkan mata pelan dua beranjak keluar dari ruang sebelah dalam sana Walaupun sikap Sumabing angkuh dan congkak, tapi masih tidak berani berlaku kurang hormat Segera ia membungkuk dalam serta serunya Wampu Sumabing menghadap kepada Tai Su Yang Mulia Jangan banyak peradatan seru Hui Kong Kedua matanya tiba dua di pentang Sorot matanya yang dingin tajam menatap Sumabing Serta merta Sumabing bergidik mundur satu tindak Tempo hari lolap terbawa oleh nafsu sehingga menanam akibat ini Kuharap sukalah Siow Si Chu menghapus bersih sebab dan akibat ini tidak berani Wampu memeranikan diri untuk minta pengajaran sebanyak tiga jurus kepada Tai Su timbul keributan di antara hadirin Tempo hari sekali gebrak dengan mudah saja Hui Kong Tai Su lantas meringkus Sumabing Tapi ternyata sekarang Sumabing berani minta bertanding sebanyak tiga jurus Ini benar dua sangat mengejutkan dan hampir susah dipercaya Kelopak Matu Hui Kong dipejamkan lalu dipentang lagi Ujarnya, pasti Siow Si Chu telah melatih suatu ilmu yang dikendaya tidak berani Hanya sedikit hasil saja Siow Si Chu Silahkan mulai silahkan Tai Su mana bisa lolap turun tangan dulu Kalau begitu maaf wampu berlaku kurang hormat Seluruh gelanggang sunyi senyap seumpama jarum jatuh juga pasti terdengar Semua anak murid Siow Lim seolah dua sudah berhenti bernapas Sumabing mulai menggerakkan tangan membuat bundaran Jurus pertama dari Giyok Chi Sin Kang yaitu Maya Padarmang Dua mulai dilancarkan Hui Kong Tai Su merupakan ahli dalam gelanggang silat yang sakti luar biasa Sudah tentu dia juga tahu baik buruknya sesuatu ilmu Maka cepat dua ia kerahkan siantian Sin Kang untuk balas menyerang Dua ilmu sakti yang tiada taranya kontan saling gempur Sehingga menimbulkan benturan menggeledek bagai gunung longsor Sehingga seluruh gelanggang diliputi kabut hitam gelap Genteng dan atap rumah sekelilingnya juga tergetar pecah Malah para pendeta yang berdiri di depan juga sempoyongan jatuh bangun kemana-mana Gebrakan pertama yang mengejutkan ini baru pertama kali ini terjadi dalam lembaran sejarah Siow Lim Si Waktu kabut menghilang dan keadaan menjadi terang Tampak jarak antara Sumabing dengan Hui Kong Tai Su kini semakin jauh kira dua enam tombak Semua anak dua murid Siow Lim terlongong dua heran Seakan dua mereka berdiri mematung tanpa semangat Setelah istirahat dan menormalkan jalan darahnya berkata pula Sumabing Tai Su harap sambutlah jurus kedua Sambil berkata kakinya di jejakan melompat maju empat tombak memperpendek jarak antara mereka Wajah tirus Hui Kong yang kurus kering itu mendadak mengunjuk mimik yang aneh Mendengar seruan Sumabing ini hanya manggut dua saja Mulailah Sumabing melancarkan jurus kedua yaitu I.C. Tucuan Bintang berpindah jungkir balik Tampaklah berbagai Bayangan pukulan berkelebatan Susah diraba mana pukulan asli atau pukulan gertakan Semua bergerak dari segala jurusan yang diarah juga tempat dua vital yang tidak menentu Hui Kong Tai Su juga mulai menggerakkan kedua jubah tangannya Sehingga timbulah kekuatan hebat tidak kentara yang melindungi seluruh tubuh Belang tampak tubuh Hui Kong tergetar mundur selangkah lebar Mimik aneh pada wajahnya itu seketika buyar Ternyata jurus I.C. Tucuan ini dapat menembus pertahanan kekuatan dinding pak kentara dari ilmu sakti Hui Kong dan malah mengenainya Hui Kong Tai Su dijunjung sebagai huco merupakan lambang tertinggi bagi tingkatan perguruan Xiao Lim Si Adalah satu-duanya tokoh silat nomor wahid bagi Xiao Lim selama dua ratusan tahun terakhir ini Sungguh tidak nyana dalam dua gebrak saja sedemikian mudah dapat dikalahkan oleh seorang angkatan muda yang berusia lebih dari 20 tahun Hal ini benar dua merupakan tamparan pedas bagi semua anak murid Xiao Lim sehingga mereka berdiri terlongong dengan sedih Memang betapa pedih dan duka hati mereka susahlah dilukiskan dengan kata dua Meskipun watak dan sifat pembawaan Sumabing sangat tangkuh dan keras kepala Tapi lubuk hatinya sangat bijaksana dan jujur Setelah mengandalki Yok Si Sin Kang dapat mengalahkan pendekas sakti nomor wahid dari seluruh jagad ini Hati kecilnya malah merasa rikuh dan kurang tentram Maka segera ia membungkuk hormat serta berkata Harap Tai Su suka memaafkan kekurang ajaran wampu ini sungguh tidak malu Hoi Kong Tai Su dipandang pendekta teragung dan sakti Lahirnya tetap tenang dan wajar Setelah bersabda berkatalah ia Bagi umat buddhis paling mempercaya akan adanya sebab dan akibat Atau hukum karma Orang yang menanam kacang akan memperoleh Kacang, demikian juga orang yang menanam semangka dia juga akan memperoleh semangka Siau Sucu adalah tunas harapan bagi kaum persilatan Harap kembangkanlah kebijaksanaan dan cinta kasih Bertakwa kepada Tuhan berdarma bakti kepada sesama umatnya Ini akan membawa bahagia dan keberuntungan bagi kaum persilatan sahut Sumabing dengan hikmatnya Wampu pasti akan paktuh akan petuah berharga dari Tai Su tadi Tanpa berbicara lagi Segera hukum memutar tubuh terus tinggal pergi dan menghilang di ruangan dalam sana Rona wajah Siau Lim Chiang Bun Liao Siantai Su berubah tak menentu Dengan tindakan lebar ia melangkah ke tengah pelataran dan serunya Siau Sucu, harap katakanlah urusanmu kedua Air muka Sumabing berubah serius Katanya, aku ingin tahu siapakah perempuan yang kalian kurung di belakang puncak itu ini Pin Cheng tidak bisa menjawabku Harap Chiang Bun Jin suka terangkan saja secara jelas Menghindari Kesukaran Urusan ini menyangkut peristiwa rahasia perguruan kita Harap Siau Sucu jangan memaksa kesukaran orang lain Wajah Sumabing semakin mengelam Katanya, Chai Hai sudah bertekat Harus mengetahui mengapa Siau Sucu harus mengetahui untuk membuktikan apakah benar perempuan itu adalah orang yang tengah ku cari Siapakah yang tengah Siau Sucu cari seorang perempuan-perempuan Tidak salah perempuan macam apakah setelah ditimang dua Akhirnya berkatalah Sumabing San Ho Ali Ong Fang Lan yang telah menghilang pada 15 tahun yang lalu Wajah Siau Lim Chiang Bun berubah lega Katanya, Omi Tohut, biarlah Pin Cheng beritahu kepada Sucu Bahwa perempuan yang terkurung di belakang puncak itu bukan orang yang kau cari Dingin perasaan Sumabing Katanya menegasi Dapatkah Chai Hai percaya Omi Tohut Sebagai kepala dari suatu perguruan Masa Pin Cheng mengobrol omongan Timbul perasaan duka yang susah dibendung dalam benak Sumabing Satu-duanya harapan yang dinantikan sekian lama Ternyata buyar dalam sekejap ini Sedemikian besar dunia ini Kemana pula ia harus mencari jejak ibundanya Kalau jejak dan keadaan ibundanya masih merupakan teka-teki Sebagai seorang putranya betapa dapat tenang dan lega hatinya Apalagi para musuh besarnya selain iblis timur yang telah mati Loh Cugi beruntung dapat meloloskan diri Dan selain mereka berdua dirinya tidak tahu apa dua Selain ibunya sendiri tiada orang kedua yang dapat menyebut Siapa dua lagi musuh duanya yang turut dalam peristiwa berdarah dulu itu Terdengar Siow Lim Chiang Bun berkata lagi Siow Si Chu masih ada urusan ketiga Bukan Sumabing menenangkan pikiran Lalu katanya tentang peristiwa ratusan tahun yang terkata Yang dua itu kata duanya ini membuat seluruh hadirin dari Chiang Bun Jin Sampai anak muridnya yang terkecil tidak ketinggalan tergetar kaget Mereka memasang kuping penuh perhatian Maksud Siow Si Chu adalah Aku diutus untuk mewakili menyelesaikan ratusan tahun yang terjadi di dalam kuil kalian itu Peristiwa Metus Siow Lim Chiang Bun berkedip dua penuh keharuan Tanyanya, mewakili siapa pesan terakhir dari Bu Siang Hu Jin Nol Bagaimana care penyelesaiannya Chai He mengantar pulang Bu Siang Poliok Bersama itu kami nyatakan bahwa Bu Siang Sin Hoat sejak saat ini Tidak akan berkembang lagi di kalangan Kang Ou Setelah berkata derogohnya keluar bun talan merah itu dari dalam bajunya Berulang kali Siow Lim Chiang Bun bersabda sambil merangkap tangan dan menunduk meram Lalu dengan kedua tangannya yang tampak gemetar menyambuti bun talan merah itu terus dibukanya untuk diperiksa sekian lamanya Katanya, Pin Cheng mewakili perguruan Siow Lim mengaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Si Chu Terima kasih kembali Siow Lim Chiang Bun berpaling ke arah Liao Sen dan berkata Harap sete pergi melepas perempuan yang terkurung di belakang puncak itu terima tugas Seru Liao Sen sambil merangkap tangan, lalu mengundurkan diri Tergerak hati Sumabing, selalu Siow Lim Chiang Bun menandaskan bahwa perempuan yang terkurung di belakang puncak itu menyangkut peristiwa rahasia perguruan mereka Lantas mengapa sekarang mendadak diperintahkan untuk dilepas, ini benar dua susah dimengerti Agaknya Siow Lim Chiang Bun sudah mengetahui isi hati Sumabing Katanya, Siow Si Chu, perempuan yang terkurung di belakang puncak itu bernama Lihui Tergetar hebat perasaan Sumabing, serunya keras Lihui benar, putri bu Siang Sin Li tidak salah, untuk mencari kembali poliok yang hilang itu Terpaksa kita kurung dia setian lama, Sumabing menghela napas panjang yang melegakan Katanya, bukankah tindakan ini terlalu tidak bijaksana merah wajah Siow Lim Chiang Bun? Katanya, menurut undang dua kelenteng kita, perempuan tidak diperbolehkan menginjak pintu biara ini Harap Siow Si Chu suka menanti di depan pintu pesanggerahan sana saja Kalau begitu baiklah Kai He minta diri, setelah memberi hormat Sumabing terus mengundurkan diri Setelah tiba di luar pintu pesanggerahan Sumabing berdiri tenang menanti Kedatangan Lihui orang yang ditugaskan oleh Gio Lilo Chi harus diketemukan Terhitung perjalanannya kali ini tidak sia dua, dapat menyelesaikan tiga urusan sekaligus Tidak lama ia berdiam diri tampak sebuah bayangan terbang mendatangi dengan cepat sekali Begitu tiba terlihat itulah seorang nenek yang berambut uban Cepat dua Sumabing berseru lantang, mendatangi ini adalah Lihui Chiampu Apakah yang nenek tua itu menghentikan langkahnya Sinar matanya tajam mengawasi Sumabing Lalu tanyanya, kau ini sia Sin kedua Sumabing itulah wampu adanya Ibuku yang mengutus kau untuk menyelesaikan pertikaian ini berpikir Sumabing Lihui sudah terkurung selama 20 tahun Dia masih belum tahu kalau bus yang Sinli sudah wafat Ada lebih baik minta dia pulang ke lembah Biarlah Gio Lilo Chi yang menceritakan secara langsung kepada dia Oleh karena pikirannya ini secara samar dua saja ia menyahut Benar kata Lihui Gemes Begitu tega ibu membiarkan aku terkurung di sini selama 20 tahun lamanya Ini, wampu tidak tahu menahu lalu dari mana pula kau ketahui bahwa akulah yang terkurung di belakang puncak itu Wampu disuruh mengembalikan buku yang hilang itu Adalah pihak Syaulim sendiri yang memberitahu kepada wampu jadi kau bukan khusus datang untuk menolong aku Begitulah, hitung dua secara kebetulan saja Tapi, tapi apa wampu sudah melulusi kepada lociciampu untuk menyerapi dan menyelidiki jejak licciampu Apakah sumuaiku itu baik dua saja dalam keadaan sehat waafiat Lembah kematian adalah tempat buntu Selamanya belum ada orang pernah keluar masuk, dari mana kau dapat Ini juga terjadi secara kebetulan Kelak pasti lociampu dapat menceritakan kepada licciampu Lihui Manggut Katanya, kau pergilah, lalu dia beranjak dulu menuju ke dalam pesanggerahan Keruan sumabing melengak heran Menurut aturan Syaulim perempuan dilarang masuk ke jara suci itu Kalau dia benar dua menerjang masuk tentu akan menimbulkan keonaran yang berkepanjangan Betapa hebat kepandayan Lihui Kong Tai Su Kalau sampai dia tertawan dan dikurung lagi Susahlah dibayangkan akibatnya Maka segera ia maju merintangi Serta katanya, siampuah hendak menuju ke mana Lihui mendengus dingin Katanya, selama dua puluh tahun aku disekap dalam gua yang gelap Perhitungan ini harus ku himpas Pihak Syaulim sendiri juga terpaksa melakukan tindakan yang kurang bijaksana ini Kau pergilah, wampuah tidak bisa pergi Kenapa wampuah pernah berkata setelah menemukan licciampuah Aku harus segera membawa siampuah pulang kembali ke dalam lembah Kalau aku tidak mau kembali Sumabing tersenyum kikuk Ujarnya, pertikaian antara siyaulim dengan lembah kematian sudah hapus Ada lebih baik siampuah segera Kembali ke lembah saja kau hendak merintangi Aku tidak berani aku merintangi Hanya membujuk saja kau tidak terima perintah untuk mengekang gerak geriku Bukan apa boleh buat Terpaksa Sumabing berlaku terus terang Memang tidak mengelam wajah keriput lihwi Semprotnya, kalau tidak kupandang kau bekerja demi kepentingan ibu Pasti tidak kuampuni kau Sumabing berpikir Meskipun usianya sudah lanjut Tapi tabiatnya tetap kasar dan suka membawa adatnya sendiri Maka sahutnya dingin Wampuah menerima pesan dari orang Bagaimana juga, Sumabing Kau ini cerewet Jangan salahkan aku berlaku kejam Nanti wampuah tidak peduli Sungguh katamu ini sudah tentu Sungguh dua sambil menggeram Gusar lihwi mengayun sebelah tangan Terus menggenjot ke dada Sumabing Serangan ini bukan saja secepat kilat Juga perbawahnya sangat hebat Serta mengandung beranyak perubahan Dari gebrak pertama ini dapatlah dinilai Bahwa kepandayan ini masih setingkat lebih atas Dari kepandayan kelima tiang lo siowlim Sumabing kerahkan Giyok Chi Sien Keng untuk melindungi badan Dengan tenang ia berdiri tanpa menyingkir atau berkelit Belang, dada Sumabing kena digenjot dengan keras Badannya tergoyang gontai Wajahnya sedikit berubah Sebaliknya lihwi terpental mundur berulang dua Karena tolakan tenaga pukulannya sendiri Sungguh kejutnya bukan kepalang Kehebatan lewekang bocah tunas muda ini Benar dua di luar persangkaannya Sumabing berkata tawar Harap Ciampo segera pulang ke lembah Lama dan lama sekali lihwi terlonggong Memandangi Sumabing Mulutnya mengerang lirih terus berkelebat Menghilang dari pandangan mata Sumabing menghela nafas lega Terhitung ia sudah menunaikan tugas Yang dipasrahi oleh Giyo Li Loci Tapi di samping itu hatinya juga duka dan masgul Bahwa ternyata perempuan yang terkurung Di belakang puncak itu kiranya Adalah lihwi dan bukan ibunya Yaitu San Hoa Li Ong Fang Lan Yang sangat diharapkan itu Pikirnya ibunya adalah perempuan Yang paling merana dan harus dikasihani Bukan saja suami sudah meninggal Kehilangan anak dan mendapat malu lagi Malah petaka yang sukar dapat tertahan bagi orang lain ini Semua menumpuk ke atas tubuhnya Berpikir dan berpikir Lama-kelamaan ia tenggelam dalam kedukaan Yang merawan hati tanpa terasa air mata Meleleh deras di kedua pipinya Sekonyong dua terdengar sebuah suara serak Yang sangat dikenalnya Buyung, kaki si maling tua ini hampir patah Tapi kiranya tidak siadua menemukan kau yang datang ini Bukan lain adalah si maling bintang cuan Sudah-sudah di sini si ban Sejenak sumabing tertegun Lantas serunya Siampu tengah mencari aku buat Apa aku jauh dua kemari Kalau tidak mencari kau Dari mana siampu mengetahui Kalau wampu berada di siaulim si Diberitahu oleh bibimu Ada urusan apakah sudah tentu Ada soal penting Urusan apa bapak mertuamu Dikabarkan sudah terkuburkan Di telaga air hitam Keruan kejut sumabing Dukan buatan tanyanya gemetar Majikan perkampungan bumi Apa kau masih mempunyai Bapak mertua lain Dia Bagaimana ini bisa terjadi Seorang diri Dia pergi menepati Janji undangan majikan menara iblis Dan di sana dia mendapat Kecelakaan betapa hebat Kepandayan tekun itu Masa tidak dapat meloloskan diri Buyung aku si maling tua Hanya memberi kabar kepadamu Sebagai huma atau calon majikan Perkampungan bumi yang akan datang ini Kalau tekun sudah mati Jadi kaulah sekarang yang menjadi penggantinya Dalam jangka 10 hari ini Seluruh kekuatan perkampungan bumi Hendak diboyong keluar Untuk membalas dendam bagi tekun mereka Selama 4 hari 4 malam aku mengencangkan kaki berlari ke sini Sekarang tinggal 6 hari lagi Kau harus mengejar waktu Menyusul ke telaga air hitam Yang terletak di perbatasan sucuan Pertempuran kali ini Menyangkut jaya atau runtuhnya Perkampungan bumi Kau, apakah kau tidak menyusul ke sana? Kau, apakah kau tidak menyusul ke sana? Kau, apakah kau tidak menyusul ke sana?